Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keres tu persemuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Kepercayaan akan akhir dari semua bentuk kehidupan di bumi ini, termasuk alam semesta secara keseluruhan, merupakan aspek penting dari prinsip-prinsip keimanan, yakni prinsip keimanan yang keenam. Sebagai umat yang menjalankan ajaran Islam, kita meyakini bahwa suatu saat dunia ini akan mencapai akhirnya dengan kehancuran total yang melibatkan seluruh isi dunia ini beserta planet-planet dalam tata surya. Namun peristiwa kiamat ini tidak terjadi secara tiba-tiba atau sebagai satu peristiwa tunggal. Dengan kata lain, kiamat bukanlah peristiwa yang terjadi sekali saja, tetapi melibatkan serangkaian tahapan peristiwa yang akan terjadi sebelum segala sesuatu di dunia ini, termasuk planet-planet dalam tata surya hancur. Setidaknya terdapat sejumlah peristiwa yang akan terjadi menjelang kiamat. Hari kiamat, suatu peristiwa yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat manusia, diperkirakan akan berlangsung selama 50 ribu tahun. Lamanya waktu ini, mungkin sulit bagi kita untuk dipahami, tetapi di dalam agama Islam terdapat penjelasan mengenai durasi yang luar biasa ini. Berdasarkan hadits, hari kiamat akan terasa sangat ringan bagi orang mu'min, bahkan hanya sebanding dengan lamanya waktu antara zuhur dan asyar. Disebutkan dalam kitab Iyya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, dan juga dijelaskan oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab Atadzkiroh dengan bersandar pada hadits yang diriwayatkan Abu Said Al-Hudri, bahwa Rasulullah bersabda, Dalam Syohi Al-Jami disebutkan dengan redaksi, hari kiamat bagi orang-orang mu'min, hanyalah seukuran antara zuhur dan asyar. Ini menunjukkan, bahwa bagi orang yang memiliki keimanan yang kuat, lamanya hari kiamat tidaklah menjadi beban yang berat. Di dalam hari kiamat, terdapat perbedaan perhitungan waktu jika dibandingkan dengan hari biasa yang kita alami. Waktu akan terasa berjalan dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga perjalanan satu hari di hari kiamat bisa setara dengan ribuan tahun di dunia ini. Hal ini tentunya sulit dipahami secara konvensional, dan terlebih, kita tidak tahu apakah jika hari ini tanda-tanda kiamat sudah muncul semua, lalu besoknya akan kiamat. Dalam syohi muslim Kitab Zakat, dan dimuat juga dalam Kitab Tadzib Fi Adilati Magnil Gayah Watakrib karya Mustafa Daib Al-Buga Al-Maidani Al-Dimashki Al-Shafi'i dari Abu Hurayroh Rasulullah bersabda, di mana satu hari pada hari kiamat, lamanya sama dengan 50 ribu tahun dibandingkan hari di dunia. Ditambah lagi, salah satu peristiwa penting sebelum hari kiamat adalah munculnya Dajjal, makhluk penyebar fitnah di bumi. Dajjal diakini akan tinggal di bumi untuk waktu yang juga sulit dihitung secara konvensional. Terdapat penjelasan dalam hadits yang menggambarkan, bahwa Dajjal akan melakukan perjalanan di bumi ini selama satu tahun yang terasa seperti satu bulan, kemudian satu bulan yang terasa seperti satu minggu, lalu satu minggu yang terasa seperti satu hari, dan ada pula yang hari-harinya seperti hari-hari biasa. Dalam hadits imam muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi yang meriwayatkan dari Fatimah bin Tikois, ia bercerita, Dajjal pernah berkata kepada salah satu sahabat nabi bernama Tamim, aku keluar lalu berjalan di bumi, dan tidak akan kutinggalkan satu kampung pun, kecuali ku lewati dalam 40 malam. Dalam riwayat lainnya juga disebutkan dari Nawaz bin Sem'an, ia pernah mengisahkan, Ya Rasulullah, berapa lama ia menetap di bumi? Beliau menjawab, 40 hari. Satu hari seperti satu tahun, satu hari seperti satu bulan, satu hari seperti satu minggu, dan seluruh hari-harinya seperti hari-hari kalian. Kami berkata lagi, Ya Rasulullah, dalam satu hari yang sama dengan satu tahun itu, apakah cukup bagi kita sholat satu hari saja? Beliau menjawab, tidak, ukurlah berdasarkan kemampuan kalian. Hadits dengan redaksi serupa, juga dijelaskan dalam hadits Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Al-Mustadroq. Menurut Imam Ahmad dengan Sanad yang Hasan pula, bumi dilalui dajjal dalam waktu 40 hari, dan akan mendatangi tiap-tiap rumah orang pada pagi hari. Dengan perhitungan yang seperti ini, sulit bagi kita untuk mengukur waktu dengan tepat menjelang satu hari sebelum hari kiamat. Namun dengan memperhatikan berbagai peristiwa berikut ini, diharapkan kita bisa memahami sendiri, apakah hari ini merupakan satu hari sebelum hari kiamat. Dalam memahami peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang hari kiamat, kita perlu memperhatikan berbagai tanda dan kejadian yang dijelaskan dalam agama Islam. Beberapa peristiwa yang akan terjadi antara lain adalah munculnya Imam Mahdi. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Al-Hakim bahwa Rasulullah bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata. Binatan ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama tujuh atau delapan tahun. Imam Mahdi merupakan keturunan asli Rasulullah. Imam Mahdi juga mempunyai nama yang sama persis seperti Rasulullah, yaitu Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdi adalah sosok yang nantinya akan memimpin perang jihad untuk mengejar Dajjal ketika sudah berada di Palestina. Setelah Imam Mahdi tiba di Palestina, maka peristiwa penting menjelang kiamat akan terjadi. Munculnya Imam Mahdi tidak bertujuan langsung membunuh Dajjal, namun menunggu turunnya Nabi Isa. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 159 Allah berfirman, bahwasannya Nabi Isa akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi atas umat manusia. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat, dia akan menjadi saksi mereka. Nabi Isa turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia dari fitnah Dajjal. Selain itu, Nabi Isa juga akan menegakkan hukum syariat Islam, menghapus jizyah, menghancurkan simbol-simbol non-muslim, membunuh babi, dan mengajak umat manusia untuk memeluk Islam. Setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, umat Islam tidak leha-leha begitu saja, karena ancaman lainnya muncul dengan sangat mengerikan, yaitu keluarnya Yajuj dan Majuj. Dalam Al-Huran Surat Al-Kafi ayat 94, Allah berfirman mengenai Yajuj dan Majuj, yakni kaum yang menjadi perusak di bumi. Mereka berkata, Sebagian ahli tafsir, menggambarkan Yajuj-Majuj sebagai simbol dari perangai-perangai manusia yang buruk. Namun sebagian ulama menyebutkan, bahwa Yajuj dan Majuj merupakan makhluk nyata, yang memiliki ciri-ciri antara lain adalah memiliki mata sipit, namun bola mata mereka terlihat besar. Mereka memiliki rambut yang keriting, serta memiliki postur tubuh sama seperti manusia. Terkait Yajuj dan Majuj, Allah berfirman dalam Surat Al-Anbiya ayat 96-97, hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, Dengan keluarnya Yajuj dan Majuj, maka berlanjut pada kejadian sungai Tiberias yang mengering. Terdapat hadits imam muslim yang meriwayatkan dari An-Nawas bin Sem'an, bahwa Rasulullah bersabda, Allah lalu mengirim Yajuj dan Majuj. Mereka turun dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi. Kelompok pertama dari mereka melintasi Danau Tiberias dan meminum seluruh airnya. Setelah itu, kelompok terakhir mereka juga melintasi danau itu seraya berkata, dulu pernah ada air di lembah ini. Hampir tiap tahun, Danau Tiberias selalu menyusut air, yang lantas dikaitkan dengan tanda hari kiamat kian dekat. Mantan mufti agung Mesir, Syekh Ali Jumah meyakini, mengeringnya Danau Tiberias bisa menjadi patokan menjadi tanda-tanda kiamat. Kekacauan akan semakin dramatis ketika matahari terbit dari arah barat. Dalam hadits Abu Dawud serta Ibn Majah dari Abdullah bin Amru dia berkata, Aku hafal Rasulullah bersabda, sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat. Ialah terbitnya matahari dari barat, dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi. Ketika matahari telah terbit dari barat, maka tertutuplah pintu taubat. Sehingga orang-orang yang tadinya tidak beriman, imannya sudah tidak ada gunanya lagi. Imam Muslim meriwayatkan, ada tiga perkara yang jika keluar, maka tidak akan berguna lagi keimanan orang yang belum beriman sebelumnya, atau belum mengusahakan kebaikan yang dilakukan dalam keimanannya. Ketiga perkara itu adalah, terbitnya matahari dari barat, Dajjal, dan binatang bumi. Kemunculan binatang melata, juga disebutkan dalam hadis yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Namun, tidak diketahui mana yang guluan akan terjadi, apakah kemunculan binatang melata atau matahari terbit dari arah terbenamnya. Sebagaimana sering dikatakan Rasulullah, binatang tersebut bernama Dabbah. Jika binatang melata yang disebut Dabbah ini muncul, kemudian seseorang yang tadinya tidak beriman dan mulai beriman, maka imannya sudah tidak ada gunanya lagi. Dalam hadis Bukhari dijelaskan, setelah keluar, Dabbah akan berbicara dan mengabarkan bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Allah. Binatang tersebut nantinya akan mendatangi orang-orang yang kembali kufur setelah wafatnya Nabi Isa. Binatang itu akan menasehati dan menginatkan orang-orang yang kembali kufur. Binatang ini akan tersebar di seluruh dunia dan akan menandai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ia memberikan tanda pembeda antara orang beriman dan kafir. Adapun tanda untuk orang yang beriman adalah wajah yang bercahaya. Sedangkan yang tidak, tandanya diberikan di bagian hidung sebagai tanda kekufurannya. Peristiwa lain yang menandai bahwa kiamat akan segera datang adalah munculnya kabut asap yang sangat tebal. Kabut asap tersebut disebut sebagai duhon. Dalam hadit yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dan diriwayatkan oleh Tabroni dari Abu Malik Rasulullah bersabda, sesumbuhnya Rabu telah memberingatkan kamu dengan tiga hal. Pertama, asap yang akan mengakibatkan kepada orang mu'min seperti demam dan kepada orang kafir sehingga ia melepuh dan keluar asap dari setiap telinganya, yang kedua adalah binatang, yang ketiga adalah dajjal. Dalam Al-Hur'an Surata Duhon, Allah juga berfirman mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan datangnya hari kiamat. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Berdasarkan hadits riwayat muslim, kemunculan api dari Yaman juga menjadi tanda-tanda kiamat. Bahkan, api tersebut membawa manusia menuju tempat berkumpul. Dalam sejumlah riwayat lain disebutkan, bahwa api yang sangat besar ini akan keluar di sebuah tempat yang bernama Aden di Yaman. Api tersebut akan menggiling manusia yang ada di timur, dan mengumpulkannya ke suatu tempat yang ada di barat. Api ini akan menemani manusia dimanapun mereka berada. Api akan tetap ada ketika siang, dan terus menemani para manusia dimana saja manusia beristirahat, api juga akan ikut beristirahat. Saat ini, kota Aden di Yaman berada di atas lereng gunung berapi yang besar, yang dapat meledak sewaktu-waktu. Dalam riwayat Tirmizi Rasulullah bersabda, api itu akan keluar dari dasar lereng Aden, menyerang manusia. Api itu akan diam ketika manusia tertidur, api itu berjalan ketika manusia berjalan. Laut di mana terletak kota Aden, juga dinamakan Teluk Aden atau Laut Hadromaut. Di sana, tergapat lembah bernama Lembah Barhut, masyarakat sekitar menyebutnya Wadi Anar, atau Lembah Api. Setelah muncul api, akan ada fenomena alam yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni terjadinya tiga gerhana. Gerhana tersebut akan terjadi di tiga tempat yang berbeda, yakni di Timur, yang diperkirakan di Asia, kemudian terjadi di negara barat, dan yang terakhir terjadi di Jazirah Arab. Setelah fenomena munculnya tiga gerhana terjadi, berlanjutlah pada bencana alam lainnya. Akan terjadi gempa besar, lalu kemudian terjadi longsor besar di belahan timur bumi. Sebagian ulama hadis menjelaskan, bagian ini dapat terjadi di bagian Asia, namun tidak tahu pasti tempatnya di mana. Setelah terjadi di bagian timur bumi, maka akan terjadi kembali pada bagian barat, seperti benua Amerika dan lainnya. Kemudian 16-nya bumi di Jazirah Arab, hal ini merupakan longsor besar yang sudah sulit untuk diperbaiki. Gempa di muka bumi saat hari kiamat, dijelaskan dalam Al-Hur'an surat Al-Hajj ayat 1, Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Tanda-tanda kiamat yang terakhir, adalah hancurnya kabah. Hal itu sesuai dalam hadits riwayat hakim dan abu yala oleh Abu Said Al-Hudri, hari kiamat tidak akan terjadi, sebelum kabah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Dalam hadits riwayat muslim dan buhori dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, kabah diruntuhkan oleh Juswai Kotain dari Habasyah. Jika kita ringkas secara kronologis, maka urutannya bisa kita tarik mundur semenjak kelahiran Nabi Muhammad. Awalnya, Islam ditegakkan di Makkah, Rasulullah kemudian hijah ke Madinah, di mana periode dakwah Rasulullah dimulai. Setelah wafatnya Rasulullah, holifah Islam memimpin pemerintahan di berbagai wilayah seperti Uthmaniyah, Andalusia, Jazirah Arab, India, dan Nusantara. Namun, kemudian terjadi kejatuhan holifah yang dipicu oleh kebangkitan revolusi di seluruh dunia, Perang Dunia I dan II, serta munculnya pengaruh dan agenda Dajjal. Akibatnya, umat Islam terpecah belah, agama Islam dan agama lain mulai rusak dengan munculnya berbagai paham. Peristiwa gempa bumi meningkat, dan umat Islam mengikuti telunjuk Yahudi dan Nasrani. Persindahan menjadi lebih leluasa, banyak anak durhaka kepada orang tuanya, dan agama bergerak secara individual tanpa ikatan jamaah. Kemudian terjadi Perang Dunia III, di mana semua agama bergabung menentang Islam. Agama Islam mulai hancur karena memisahkan syariah dan hakikat, dan terjadi kemarau panjang. Umat Islam ditindas kejam, kecuali mereka yang munafik. Peperangan pun terjadi di mana-mana, karena nafsu dan saling menuduh. Bala bencana melanda bumi dan mengubah wajahnya. Umat Islam menyelamatkan diri dan mengungsi ke bukit dan gunung. Mereka kekurangan makanan, dan satu-satunya makanan yang ada adalah zikrullah. Bencana alam terus terjadi melalui tanah, air, api, dan angin. Sebanyak 2 per 3 penduduk dunia meninggal. Kemudian munculnya holifah Islam, yang juga dikenal sebagai Imam Mahdi. Terjadi peperangan antara Islam dan kaum musyrikin, dan Islam menang di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Pada saat itu, Dajjal dan pengikutnya masih menyembunyikan diri. Kejayaan holifah Islam, diprediksi terjadi selama 7 hingga 9 tahun. Rezuki melimpah ruah, hewan liar menjadi sahabat, tidak ada orang yang mau menerima zakat, dan bumi memperlihatkan keindahannya. Namun, kemudian Dajjal dan bala tentaranya bangkit. Munculnya Nabi Isa yang memimpin sholat di bawah Imam Mahdi di Masjid Al-Aqsa Palestina. Dajjal terkejut saat melihat Nabi Isa dan mati di tangannya. Lalu, terjadi peperangan antara holifah Islam dan Nabi Isa melawan Yahudi. Pohon dan batu berbicara, memberitahukan keberadaan kaum Yahudi dan Islam meraih kemenangan. Menjelang wafatnya Nabi Isa, semua manusia menerima Islam, dan pembunuhan babi dilakukan di muka bumi. Yahjud dan Majud turun dari atas bukit, tetapi Nabi Isa membawa umat Islam ke bukit Tursina, dan berdoa untuk keselamatan mereka dari Yahjud dan Majud. Yahjud dan Majud mati karena wabah penyakit, dan bumi menjadi busuk karena banyaknya mayat. Allah membersihkan bumi dengan hujan lebat, yang membawa mayat Yahjud dan Majud ke laut. Maka setelah itu, dimulailah kiamat besar. Al-Quran diangkat, nama Allah tidak disebut lagi, gempa bumi terjadi di tiga penjuru, binatang yang bisa berbicara muncul, jina dilakukan terang-terangan, asap tebal muncul, makah dan baitullah musnah, semua umat Islam diwafatkan, matahari terbit dari barat, dan api dari barat mengumpulkan manusia. Akhirnya, hari kiamat pun tiba, dengan peniupan sangka kalah oleh malaikat Isrofil. Kesimpulannya, konsep hari kiamat dan akhir zaman dalam agama Islam, memberikan pandangan yang holistik tentang masa depan manusia dan dunia. Lamanya hari kiamat, peristiwa-peristiwa menjelang kiamat, tanda-tanda besar menjelang kiamat, serta keterkaitannya dengan kehidupan di dunia ini, semua mengajarkan umat muslim tentang pentingnya keimanan, amal soleh, dan persiapan untuk kehidupan yang abadi setelah kiamat. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahualam isoab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.